Ide Gila Persebaya, Datangkan Pemain Label Eropa Persebaya Surabaya memang sangat jarang mendatang pemain Eropa, biasa saya, klub kebanggaan bonek ini lebih suka dengan pemain Amerika Latin, atau Afrika, namun baru-baru ini, ada salah satu pemain yang dikaitkan dengan Persebaya, pemain ini bukan hanya berkarir di Eropa, melain pemain asli Eropa. Dusan Stefanovic dikabarkan sudah DL bergabung dengan Persebaya untuk musim depan, tercatat pemain kasta tertinggi Liga Serbia ini, memang tampil cukup memukau di lini belakang klubnya saat ini, tercatat sejak tiba pada tanggal 6 September tahun 2022, di Ratnik Sudarlika, Dusan Stefanovic sudah tampil sebanyak 16 kali, dan berhasil menyumbangkan 1 gol. Sebagai pemain belakang, harga pasar pemain Serbia ini cukup tinggi, bahkan harga pasar Dusan Stefanovic ini pernah menyentuh angka 10 miliar lebih, namun untungnya bagi Persebaya, apabila menginkan jasa pemain Ratnik Sudarlika ini, hanya perlu membayar di angka 6 miliar. Bisa saja Persebaya mendapatkan stopper 26 tahun ini secara gratis, kalau manajemen Bajul Ijo menunggu sampai akhir bulan 6 2023, karena kontrak Dusan Stefanovic sebagai pemain Ratnik Sudarlika akan habis, sehingga Persebaya bisa menghemat beberapa miliar. Patut dinantikan, akankah Persebaya mendatangkan pengganti Leo Lelis dari Eropa, atau mencari pemain yang berasal dari Amerika Latin. Dusan Stefanovic pernah satu tim dengan pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, yaitu Witan Sulaiman di Ratnik Sudarlika, pada tahun 2019.